Halo guys, Superstar Jepang sudah keluar ya, dan kabarnya di hari Senin juga nanti bakal ada GP part 2, jadi buat kalian yang masih pengen gaca-gaca, di rabar-raba lah ya GB-nya, dan untuk GP part 2 ada Wokashimatsu, Ken Forward, ada juga Shoga kalau nggak salah, sama surprisingly ada Taki ya, dan kayaknya sih pada bawah startup dikit-dikit sama Shield Asian ya, jadi ya kalau main full Jepang sih sebenarnya enak sih harusnya, harusnya ditambah dengan beberapa sedikit startup, ataupun mix dengan Superstar yang lain ya. Oke, di video kali ini, gue kepengen gaca, banner Superstar, tapi kalian lihat sendiri DB-nya nggak banyak, jadi mungkin kemungkinan cuma 30 doang sih palingnya, tapi sebelum itu kita ritual-ritual dulu guys, biasa. Kita beli-beli DB dulu, tadinya gue beli DB masih adin, tapi katanya lagi limit, kena limit, jadi tidak bisa, tidak bisa ya. Sudah, sudah kita telapap langsung aja dari in-game. Purchase sekali, terus purchase lagi yang 16. Sekali, pada dua kali ya guys ya, gue pengen gaca DB-nya, satu-satu juga sih sebenarnya. Ini gue beli, karena gue pengen gaca, entah itu Mini DC ataupun Jepang yang gratisan ya. Ada tuh yang pad 30, bukan gratis juga sih, 30 pad sih. Di situ ada pakul dengan isi Super Speed Kickback yang gue encer. Jadi kayaknya ngelur juga sih. Oke, itu udah kebeli semua, terus gue pengen beli ini lagi sih. Nah, dia lagi 29.000. Sudahlah, bayar lebih banyak sedikit nggak apa-apa. Sudah dikasih tim yang cukup lumayan bagus dia nih, sama si Claude. Jadi, ya sudah lah, gue juga kasih balik lah ya istilahnya. Nggak apa aja lagi beli game di sini. Oke guys, langsung kita gaca. Gaca, udah pop-up hampir 130-an, 135 mungkin ada kali ya. Oke, tadi udah gaca 1 DP, nggak ada isi, kita gas aja. Tiga kali itu mungkin ya. Wah, empat buruk doang, misalnya cuma Roberto. Tentu. Wah, MSO. Ada 2 SSR tapi. Masih bon mana? Anjir. Gentile ini banyak dicari ya? Oh, tiga ya. Emang yang Mikura ada. Nggak kelihatan. Ya, Gentile banyak dicari sih sebenarnya. Cuman gue udah punya. Jadi nggak peduli juga. Aduh guys, kayaknya harus menunggu hari terakhir. Isinya... Jelnek, ya. Cuman tiga kali full doang sih sebenarnya. Oke guys, full terakhir. Sisanya mungkin gue bakal tabung dulu sama gaca 1 DP. Wah, ini ada nih kayaknya. Let's go. Chance. Setelah itu, Adakah? Kayaknya nggak. Waduh, pecah doang. Kayaknya mengkilat tuh? Ya, nggak mengkilat lagi guys. Oke. Gue nggak berharap banyak sih. Kalau dapet syukur, nggak dapet ya udah nanti gaca lagi di... Next Desember kali ya. Nah, ini nih. Pad ini 30 menurut gue cukup lumayan worth it. Karena pemain-pemainnya disini cukup lumayan oke lah. Udah gitu banyak gitu loh. Masih punya begini-begini doang sih pemain-pemain lama. Dan munculan gue ya... Kayaknya sih gue bakal ngambil... Super speed-nya Paul ya. Karena sekarang masih pake shoot and shock coy. Ada di sini, naik nih. Atau kalau kalian mau... Brian ini juga bagus nih. Atau interceptnya dia bisa ngurangin langsung 30% kesemuan. Ini bagus. Morissaki buat tim debuff. Lawan tim debuff. Ini... Minta juga lumayan. Ada Salinas. Ya, tapi gue mungkin bakal ngambil Paul lagi sih. Soalnya butuh shoot yang agak kuat. Kalau cuma pake shoot encok berat sih. Ada Tiger Brand juga mungkin. Kalau kalian belum punya... Kayaknya dibawah sih kurang sih. Paling itu aja ya. Ntar gue kumpulin lagi. Tunggu DB intinya reset dulu aja yang 3000an. Ini udah 20 mungkin ya. Tinggal beli... Berikutnya aja. Sama Mini Dream Collection ini juga lumayan bagus sih. Menurut gue. Dan gue set 3 pemain ini ya. Cuman ya 30 pack juga sih. Jadi ya cukup lumayan ini. Pada DC Gentil menurut gue bagus banget. Mudah kalau kalian main Eropa. Masih pake. Harusnya lumayan lah. Calangan-calangan Gino. Di sisi Salinas mungkin bisa kalian pake buat... Renget di hari diru ya. Mestipun sekarang ada Gensel sih. Oke deh. Kayak gitu aja videonya. Kaga dapet 150. Jadi ya sudah lah. Nanti ditabung-tabung lagi aja. Udah beli DB daily juga. Sama ada login bonus 75. Gambar rangka-rangka kunci. Lagi dikit. Ya dapatkan-dapat lagi guys ya. Thank you udah mampir. Bye-bye.